Joss Thompson dan John McCarthy membahas pernyataan menarik calus Olivera yang mengaku ingin istirahat usai kalah dari Islam Nakhachev di UFC 280. Olivera mengeluarkan pernyataan itu untuk menjawab rumor pertarungannya melawan Rafael Vizif. Menangkis kabar pertarungan melawan Vizif untuk jadwal UFC bulan Januari nanti, Olivera mengakui dirinya butuh istirahat. Tidak akan terjadi, aku butuh istirahat, terima kasih semuanya, balas Olivera di Twitter. Mengomentasi pernyataan tersebut, Joss Thompson merasa lumrah dengan kepedosan Olivera yang ingin istirahat sejenak. Thompson menangkap maksud ucapan itu, yakni Olivera sedang menikmati momen tekanan di pundaknya yang berkurang. Ketika Anda seorang juara, beban di pundak akan terangkat ketika Anda kalah. Itu akan memberikan Anda perasaan seperti okeh, ambil nafas dalam-dalam, kembali fokus, dan nikmati hidup. Sekarang banyak juara yang sangat menikmati kehidupan sebagai juara mereka. Tetapi itu adalah kenikmatan yang berbeda. Anda berada di dunia yang bisa Anda promosikan sambungnya. Sementara, mantan masyid UFC John McCarthy yang duduk bersama Thompson juga merasa demikian. McCarthy mengklaim bahwa Charles Olivera sedang menikmati masa di mana orang-orang tidak lagi mengincarnya. Semua orang akan melihat titik merah itu ketika menonton sebuah film. Seperti itulah yang Anda lihat ketika menjadi juara. Karena setiap orang itu punya titik merah tersebut. Anda adalah pusat perhatian dan semua orang menginginkan Anda. Itu yang akan berbeda. Ketika Anda mendapatkan gelar juara, orang tidak akan peduli siapa Anda. Mereka hanya mau melawan Anda. Mereka ingin melawan juaranya dan target itu tertuju pada Anda, ungkap McCarthy. Sebelumnya, Charles Olivera memang menjadi incaran para petarung kelas ringan UFC. Semua mata tertuju pada Olivera yang berhasil mengambil gelar juara pada tahun 2021 kemarin. Selain itu, para petarung juga tergiur untuk menodai rekor 11 kemenangan beruntun yang sempat dipegang Olivera sebelum akhirnya dipatahkan oleh Mahachev. Sementara itu, Mahachev telah resmi menjadi juara kelas ringan UFC. Islam pun mendapatkan pesan khusus dari sepupu sekaligus pelatihnya, Habib Nurmongomedov. Habib mengungkapkan pesan tersebut melalui Instagramnya. Dia terkesan amat bangga kepada Islam yang mampu mengikuti jejaknya menjadi juara kelas ringan UFC. Kami telah menghabiskan hampir seluruh hidup kami bersama. Seluruh hidup kami dilalui dengan latihan bersama. Dan pada 22 Oktober, membawa mereka, Islam dan Abu Bakar Nurmongomedov, ke arena dan melihat mereka menang. Perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata bagiku, terima kasih saudaraku, ungkap Habib pada selasa 8 November lalu. Tugas Islam kini adalah mempertahankan sabuk juara tersebut selama mungkin. Islam bisa mengambil contoh dari karir Habib yang begitu populer. Perjalanan Islam sebagai pemilik sabuk juara kelas ringan UFC baru saja dimulai. Islam harus menghadapi tantangan lain agar sabuk juara miliknya tidak berpindah tangan.